Intro Terima kasih telah menonton Kegiatan ini dalam rangka untuk menyusun rencana kerja pembangunan daerah tingkat kecamatan pada tahun 2024 Kegiatan muslimbang di Kecamatan Punggur dibuka oleh Wakil Sekretaris Kecamatan Termuji Yang menyampaikan semoga apa yang diusulkan bisa terrealisasi Dan dilanjutkan oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pihak BAPEDAK Pada kesempatan ini anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dr. Randa Yurita menyampaikan Usulan harus bisa membangun desa sesuai dengan judul muslimbang ini pembangunan untuk desa Dan berharap pembangunan skala prioritas yang diutamakan Yang saya hormati Bupati Lampung Tengah atau yang mewakili Yang saya hormati Kepala OPD Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Yang saya hormati Kamat Punggur bersuka jajaran Yang saya hormati anggota Forko Pintang Kecamatan Punggur Yang saya hormati Kepala OPD Kecamatan Punggur Yang saya hormati Kepala Kampung Sekretariat dan Ketua BPK Seketamatan Punggur Bapak Ibu seluruh hadirin bersertama sesuai lembang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Puji syukur senang kiasa kita panjatkan kehadiran Allah Karena berkat impahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu hari ini Dalam acara muslimbang bersama Kecamatan Punggur Dalam keadaan sehat walau biar tidak pulang satu abad Salawat dan salam selalu kita sanjung Agungkan kepada cucunya kita Nabi Muhammad Yang nanti-nantikan sahabatnya di Tauh Miriam Amin Amin Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia Hari ini kita melaksanakan muslimbang Saya tetap munggur Dengan tujuan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan rekomendasi Kedalam proses perencanaan untuk tahun berikutnya Saya berharap hasil dari muslimbang ini nantinya akan membawa Masyarakat umur makin maju Semakin sejahtera Seperti yang kita cita-citakan bersama Dalam melaksanakan program-program pembangunan Di Kecamatan Punggur Hendaknya menggunakan skala prioritas Kita harus melaksanakan program-program tersebut Yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Sehingga masyarakat kehadiran kita Dan merasakan keterwakilan kita Akhirnya saya mengucapkan Selamat melaksanakan muslimbang ini Semoga acara ini nanti lancar dan sesuai Pada kegiatan ini Perwakilan masyarakat atau kepala kampung memberikan usulan pembangunan untuk di desa masing-masing Agar di muslimbang ini bisa menjembatani usulan untuk direalisasikan Selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Tabrikun Bapak ibu sekalian yang salamati syokiyanya Pagi hari ini Ini Pak Haji Musa Amman Yang akan Hadiah langsung Acara muslimbang kita pada pagi namun pada waktu jam yang bersamaan Bapak Ibu sekalian beliau ada acara kegiatan yang sangat penting beliau juga berada di Kecamatan Kota Gajah dalam rangka menyerang aspirasi juga maka beliau memerintahkan saya selalu usah pahli bidang pemerintah dan politik untuk menghadiri acara kegiatan kita pada pagi jalan siang ini untuk itu Bapak Ibu sekalian izinkan saya membacakan sambutan tertulis dari Bapak Bupati Kepadaan Lampung Tengah ini sambutan Bupati Lampung Tengah pada acara usah warah pembangunan tingkat kecantakan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini diwakil oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Ibu Yorita sudah tahu diwakil oleh anggota diwakil oleh anggota Bapak Ibu sekalian dari Kecamatan Kota Gajah Alhamdulillah Biawadir yang saya hormati Saudara Kecamatan Kota Gajah beserta Kecamatan Buk Jaman yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPD DPRD Kecamatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pak Kapolsek ataupun Pak dan Ramin yang mewakili Rekan-rekan Kepala Kampung Sekejamatan Kepala Gajah yang saya banggakan Bapak Ibu Tokoh Masyarakat Tokoh Agama hadirkan sekalian yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Homo Swastiastu Namo Bodoya Salam Kebajikan Tabibur Tabib Ngalim Puro Menguali acara ini Marilah kita panjang dan puji dan syukur Kada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkenannya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat nikmat iman terutama nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walaupun tanpa kurang suatu apapun Salawat serta salam mari bersama-sama kita aturkan kepada jenjungan Nabi Bishar Muhammad Salam yang insyaallah sama-sama kita nantikan sama dari Wiyo sampai di Yawil akhir hadirin peserta Musyribang yang berbahagia sebagaimana kita ketahui bahwa Porung Musyribang adalah merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dimana Musyribang ini laksanakan sejarah berjenjang mulai di tingkat kampung tingkat kejamatan dan tingkat nasional hal ini merupakan laksanakan prinsip partisipatif yaitu pendekatan perencanaan pembangunan dengan menyerak aspirasi masyarakat di tekan bawah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga diharapkan memperoleh pembangunan yang berdasarkan skala prioritas sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat hadirin peserta musyribang yang berbahagia sejak dilantiknya pada tanggal 26 Februari 2001 kami menjalankan amanah memimpin masyarakat lapun yang enggak maka selama 3 tahun ini merupakan masa-masa yang penuh tantangan pada tahun pertama meskipun semua sumber daya APBD digunakan untuk penanganan COVID-19 kita telah berhasil membangun infrastruktur yang strategis yaitu jalan rejip beton ruas bandar jaya simpang agung suhu-suban sepanjang 11,15 km dan ruas sendang agung kubian sepanjang 18,55 km sekaligus jalan unggur mojobahin ruas jalan tersebut sudah puluhan tahun berganti-ganti pemimpin tidak pernah tersentuh oleh pembangunan tahun kedua dan ketiga ketika menghadapi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 maka hal ini diikuti dengan kebijakan rekopusing anggaran dari pemerintah pusat melalui PNK 212 pada tahun 2022 dan PNK 110 pada tahun 2023 hal ini mengibatkan paksanaan APBD yang didalamnya terdapat kegiatan prioritas di Kusremba harus disesuaikan kembali dengan kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan bidang pendidikan dan kesehatan kita juga patut bersyukur dengan seneginya yang sangat baik antara Bupati Lampung Tengah dengan Bapak Gubernur Lampung dan pemerintah pusat kita berhasil mendorong pembangunan ruas jalan kota gajah seputih Surabaya yang sudah puluhan tahun menjadi persoalan yang mendasar hadirin besar tahun yang berbahagia kita semua menyadari bahwa tiga tahun bukanlah waktu yang singkat atau juga lama untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di kebuatan Lampung Tengah dengan semua tantangan yang ada namun demikian kita berhasil melakukan pembangunan skala prioritas seperti Jembatan Candirjo yang merupakan penghubung dua kecamatan yaitu kecamatan kuai penghubungan dan kecamatan seputih agung bahkan penghubung Keputera Lampung Tengah dengan Lampung Utara jembatan tersebut memiliki bentang panjang 45 meter dengan pembangunan selama dua tahun karena jembatannya cukup panjang sampai Israel dari arah Kota Bimli Pasar Lampung Utara di Jawa kebelok kanan ini sepanjang 40 meter maka dua tahap dilakukan di tahun 2022 dan 2003 yang telah diresmikan pada tanggal 10 Januari 2024 selama itu juga selama tiga tahun telah dibangun 75 jembatan rehabilitasi pasca bencana sehingga Bupatan Lampung Tengah salah satunya adalah jembatan penghubung seperti Surabaya dan Putera Rumah termasuk ada di pembangunan jembatan di Buyut ya Buyut Baru di bidang pendidikan untuk pertama kalinya Lampung Tengah memiliki PSDKU program studi di luar kampus utama Universitas Lampung saat ini memiliki program studi D3 peruangan dan perbankan yang akan terus dikembangkan kampus sementaranya ada di sini Bapak Ibu sekarang ada di Diklar Kota Gajah jadi pada kesempatan ini ini mohon diinformasikan untuk dapat mengambil cintang pendidikan yang lebih tinggi di Diklar Kota Gajah guna menunjukkan rasa aman di Kabupaten Lampung Tengah untuk pertama kalinya juga kita telah membangun Makodim Lampung Tengah di terminal kampung terbang besar mudah-mudahan pada bulan bulan ini Insya Allah Makodim ini akan dipungsikan Bapak-Ibu sekalian atas dukungan semua pihak dan selama 3 tahun kepemimpinan lebih dari 80 penghargaan baik di tingkat provinsi dan nasional salah satu penghargaan di tingkat nasional yaitu adikarya pertama pembangunan bidang pertanian yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Implementasi terbaik nasional bidang pelayanan dan perintian dari Kementerian Koimbo dan tidak kalah pentingnya ada satu penghargaan yang luar biasa yaitu kita 2 tahun berturut-turut bagi bersebelian kita mendapatkan predikat terbaik kampung terbaik se-Indonesia se-wilayah Sumatera yang akan diberikan hari ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak komponen dan lapisan masyarakat dalam pengembangan komponen lapu-tengah yang kita cinta ini hadirin peserta muslimban yang berbahagia berkaitan dengan kegiatan muslimban kita pada pagi hari ini kita laksanakan punya nilai yang sangat strategis yaitu menampung uruskan dan menetapkan program kegiatan prioritas sejauh dengan kebutuhan masyarakat serta potensi yang ada untuk jadi usul percanaan pembangunan di ikat keupatan hasil muslimban kita ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyusul bercana kerja dan bercana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun anggaran 2025 oleh karena itu hendaknya semua dapat menerumuskan prioritas yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta hasil muslimban yang telah disepakati haruslah menjadi bagian integral terpadu dan selaras dengan pendekatan perencanaan yang lain seperti saat presres GPRD dan kunjungan kerja pemerintah daerah serta rempuk kampung dan kegiatan lainnya hadirin peserta peserta yang berbahagia untuk berikan arah dan pelaksanaan pemerintah dan perbangunan telah disusul rencana perbangunan jamka menengah daerah ada yang kita kenal RKJMD Kabupaten 18 tahun 2021 2026 dengan isi mengujudkan rakyat berjaya dengan isinya sebagai berikut pertama meningkatkan tarap kesehatan pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat yang kedua meningkatkan kualitas infrastruktur yang berbawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia barang dan jasa yang ketiga meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanyaan dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga 2 tapi guna menekan angka penyesinan yang keempat menciptakan kondisi masyarakat yang ketid aman damai serta produksi guna peningkatan di peserta sejarah yang kelima meningkatkan kualitas pemberantahan penyelan publik dan bukan tata keolah permintaan yang baik oleh karena itu dalam percanaan pembangunan tahun 2025 mari kita bersama-sama fokus pada pencapaian visi di atas untuk pencapaian visi tersebut di atas serta dengan pertimbangan permasalahan dan dinamika yang berkembang maka pembangunan tahun 2025 diarahkan pada penguatan ekonomi dan kejanderaan masyarakat dibukung penandang publik yang berkualitas prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada pertama penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi diarah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup kedua pemantapan kualitas sumber daya manusia rungur dan bersaib dan pengurangan angka kemiskinan yang ketiga penguatan stabilitas wilayah untung dan kehidupan masyarakat yang harmonik dan berbudaya yang keempat pemerataan persentukan yang berkualitas yang kelima pembangunan kata pola pemerintahan yang terbuka dan responsif hadirin beserta muslim yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga semangat kebersamaan dan persadaran dan menunjukkan dari perbecahan dan permusuhan hal ini berkaitan dengan hajat demokrasi yang sebentar lagi kita raksanakan yaitu pemilihan umum presiden DPRD Provinsi DPRD Gopateng dan DPRD tahun 2020 demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai semua yang kita lakukan untuk membangun kampungan yang kita cintai senantiasa mendapatkan berhidup dari Allah subhanahu wa ta'ala penanauan bahasa sekampun baknyaman dia wapasuh sekampurang kundung dimetumbuk maham alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sementara itu muselengbang di kejamatan kota gajah berjalan dengan baik yang dilaksanakan di aula kejamatan kota gajah kegiatan ini dibuka langsung oleh camat kota gajah Prawito dan mewakili pemerintah kabupaten Lampung Tengah staf ahli bupati bidang pemerintah hukum dan politik Julfikar Iruan menyampaikan sambutan dari Bupati Kabupaten Lampung Tengah anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dr. Randa Yurita mengapresiasi kegiatan muselengbang di dua kejamatan ini karena dari antusias peserta sangat baik dan semoga usulannya juga bisa direalisasikan terutama di bidang kesehatan di bidang di bidang di bidang Dari Lampung Tengah, Redaksi Saburai TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!